Saudara-saudara, pada pemeriksaan hari ini, kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 316 orang, sehingga total kasus kita menjadi 4.557 orang. Yang menjadi sembuh sudah ada 380 orang. Yang terpaksa harus meninggal pada hari ini, terhitung dari kemarin ada 26 orang, sehingga totalnya menjadi 399 orang. Sebagian besar dari yang meninggal ini, terutama pada kelompok usia di atas 50 tahun, dan memiliki penyakit-penyakit komorbid, penyakit-penyakit sebelumnya. Di antaranya dari data yang kami miliki terbanyak adalah penyakit tekanan darah tinggi, yang sudah bertahun-tahun, penyakit diabetes, kencing manis yang sudah berjalan bertahun-tahun, dan beberapa dengan penyakit-penyakit paru-paru yang kronis, semisal asma, bronchitis, dan TPC. Oleh karena itu, mari optimisme kita gali bersama, kita bangkitkan bersama. Penyebaran masih terjadi. Oleh karena itu, pembatasan sosial bersekala besar adalah kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi. Bukan hanya untuk diketahui, tetapi harus dijalankan dan dipatuhi. Insya Allah bulan Ramadan sebentar lagi akan masuk, akan kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan doa yang tulus untuk kita bisa menjaga kondisi kita tetap sehat, dan kemudian kita bisa menghadapi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu, tidak enti-entinya kami untuk mengingatkan kunci keberhasilan penanggulangan COVID-19 kita adalah berbasis kepada kekuatan masyarakat semuanya. Kekuatan masyarakat untuk saling disiplin, patuh, mengingatkan satu sama yang lain bergotong-royong agar tetap berada di rumah, menjaga jarak yang aman pada saat melakukan komunikasi sosial secara fisik. Gunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan tidak melaksanakan perjalanan kemanapun tetap di rumah. Terima kasih telah menonton!